Halo Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel Promo The Series, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Dengua Sisingci Season 6 versi Manhua Part 18 ya guys Dan alangkah baiknya teman-teman juga nyima episode-episode sebelumnya biar tahu cerita selengkap-lengkapnya Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya diperlihatkan Raja Gila yang telah mengalahkan Raja Bandiasura dan Raja Karakanta Namun setelah mengalahkan kedua dewa itu, aura membunuhnya semakin besar dan wajah Raja Gila semakin galak Dengan tari yang lebih panjang daripada sebelumnya Scene diawali dengan Yutau yang menuliskan dalam catatan bukunya Bahwa Surga dan Asura sekarang telah beraliansi Dan saat ini Surga menjadi medan pertempuran Asura dalam menyelesaikan masalah internal mereka Dan kini Raja Gila telah memenggal dua kepala Raja Asura lainnya Yaitu Raja Bandiasura dan Raja Karakanta Dan terlihat pasukan Raja Gila kini sedang berperang melawan pasukan Raja Vemansitrin Dan dari keempat Raja Asura saat ini hanya tersisa dua Raja yang akan berduel sampai mati Untuk membuktikan siapa yang terkuat dan akan menjadi Raja Asura satu-satunya Tulis Yutau di bukunya guys Raja Gila dengan wajah yang mengerikan dan aura membunuh yang dasyat Langsung menantang Raja Vemansitrin untuk berduel sampai mati atas nama Raja Asura Raja Vemansitrin dengan tatapan dinginnya mengatakan Dan kalau Raja Gila kini telah tumbuh menjadi singa yang perkasa Bahkan sudah membunuh dua Raja Asura sebelumnya Ia merasa senang dengan perkembangan Raja Gila Ia mengaku sudah tahu hal ini bakal terjadi cepat atau lambat Raja Vemansitrin mengatakan lagi kalau sejak lama ia bisa saja memakan Raja Gila Akan tetapi ia tak melakukannya Dan apakah kau tahu alasannya? Tanya Raja Vemansitrin Lalu secara perlahan ia pun melepas ikatan kain hitam yang membukus dirinya Hingga ia memberitahu alasannya Yaitu kalau itu sangat membosankan Ia selama ini memang menunggu Raja Gila untuk menjadi lebih kuat Dijelaskan kalau Raja Vemansitrin dulunya adalah dewa pelayan di istana surga Yang juga merupakan dewa tenun Dan setelah diusir dari surga Ia lalu menjadi generasi pertama Asura yang tinggal di dunia manusia Dan ia pun sangat benci dengan para dewa karena telah merendahkannya Hingga akhirnya ia pun menjadi Raja Asura Dan ia sudah melakukan peperangan dengan surga berulang kali Dia telah membunuh para dewa tak terhitung jumlahnya dengan tangannya sendiri Dan saat ini Raja Vemansitrin telah melihat semangat tempur Raja Gila Sudah meningkat pesat dan ini sudah lama ia inginkan Ia pun menilai kalau Raja Gila saat ini sudah pantas untuk menjadi lawannya guys Keinginanmu ini hanya akan membawa kematian Uca Raja Gila Raja Vemansitrin pun tak terima dengan Raja Gila yang telah bekerja sama dengan para dewa Sehingga ia pun akan membinasakan para dewa dan Raja Gila secara bersama-sama Bahkan bisa-bisanya tata gata menjadi guru dari putra Raja Gila Dan menurut Raja Vemansitrin Kesalahan terbesar dari Raja Gila adalah mempercayai para dewa Karena Vemansitrin yakin kalau suatu saat nanti para dewa pasti akan mengkhianati Asura Akan tetapi Raja Gila itu pun tak mau memikirkan hal itu sekarang Karena Raja Asura tinggal mereka berdua saja Sehingga ia pun ingin segera berduel untuk membuktikan siapa yang paling kuat Baiklah memang Raja Asura tinggal kita berdua Tapi tak lama lagi hanya akan tersisa satu saja Aku akan menikmati momen ini Mari kita mulai ucap Raja Vemansitrin Seketika ia pun langsung menyerang Raja Gila dengan kain hitamnya Dan di sisi lain para dewa pun masih berkumpul dan membahas kehebatan Raja Gila Yang telah menghabisi kedua Raja yang lain Dan kali ini Raja Gila sedang berduel dengan Raja yang terakhir Dan hal ini sudah diinginkan oleh Raja Gila sejak lama Maka dari itu para dewa yang merupakan orang luar Asura Tak boleh mengganggunya Dan hanya bisa memberi kepercayaan kepada Sang Raja Gila Dan apabila Raja Gila menang maka akan aman Tata Gata mengatakan kalau para Asura itu terus tumbuh dan bertambah kuat setiap harinya Terutama Raja Gila Akan tetapi kali ini malah ada hal lain yang Kaisar takutkan Ia khawatir bagaimana nanti jika hasil akhirnya malah surga berperang dengan Asura pimpinan Raja Gila Kenapa anda berpikiran seperti itu tanya Tata Gata Dan Kaisar Sitian pun menjelaskan Kalau seorang Asura ketika bertarung maka jiwa bertempurnya akan semakin meningkat ketika melawan musuh-musuhnya Dan saat ini Raja Gila sudah mengalahkan dua raja Dan yang Kaisar takutkan adalah ketika nanti Raja Gila sudah mengalahkan Raja yang ketiga Jiwa tempurnya terbakar dan tak mampu mengontrolnya Sehingga membuat Raja Gila haus akan pertempuran dan malah menyerang surga General Timur pun juga takut jika hal itu terjadi Sedangkan Dewasa Sin pun bertanya Jika Raja Femastitrin yang menang maka siapa yang akan melawannya Terlihat Tata Gata pun hanya tertiam di situ Di sisi lain terlihat Raja Gila pun akan menebaskan pedang andalannya Ia pun langsung membelah serangan-serangan kain hitam yang dilancarkan oleh Sang Raja Femastitrin Akan tetapi tiba-tiba kain hitam itu pun berubah menjadi ular raksasa yang mengerikan Dan mengepung Sang Raja Gila Raja Femastitrin pun mengatakan kalau gigi yang tajam dari ular itu Akan mencapai-capai tubuh Raja Gila Raja Gila pun tak gentar sedikit pun Hanya seperti ini akan kebelah semuanya Teriak Raja Gila dengan sangat percaya diri Dan serak-serak-serak Seketika ia pun langsung menebas ular sihir kain hitam itu Akan tetapi tiba-tiba Kain hitam itu menjerat pedang iblis Raja Gila Sehingga membuat Raja Gila pun tak bisa menggerakkan tubuhnya Kain-kain hitam pun semakin banyak dan siap melahap tubuh Raja Gila Disitu Raja Femastitrin berkata Kalau ia lebih kuat dari Raja Bandi Asura dan Karakanta Dan ia mengatakan pedang Raja Gila pun tak akan berpengaruh padanya Dan terlihat kain yang sangat banyak dan rapat itu pun mulai menjerat Raja Gila Perlahan-lahan kain itu menggulung Raja Gila Hingga tubuh Raja Gila pun tak terlihat guys Dan seketika kain itu pun langsung membentuk sebuah tangan raksasa yang meremas-remas Raja Gila Dan menghantamkannya ke tanah dengan keras Raja Femastitrin pun mengatakan tentang perbedaan Asura dengan Dewa Kita para Asura hidup dengan semangat bertempur Kita semakin menemukan kegembiraan ketika bertarung Dan dengan cara itulah kita akan menjadi semakin kuat dan tak mudah dikalahkan Ujar Raja Femastitrin Ia pun tak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat ini Karena ia saat ini bertarung dengan Rahu Sang Raja Gila Bersamaan dengan itu Ia kemudian mengeluarkan gulungan kain hitam yang bertambah banyak lagi Dan gulungan itu membentuk banyak tangan raksasa Dan bam, bam, bam Tangan-tangan raksasa itu memukuli Raja Gila yang tak berdaya di bawah dengan sangat brutal Dan sekali lagi, mak blar Tinju terakhir itu langsung meledakkan Raja Gila dengan sangat dahsyat Bahkan ledakan itu mampu menghancurkan bangunan di sekeliling Hingga menimbulkan kerusakan yang sangat parah di area pertempuran itu Sehingga hal itu membuat para prajurit surga dan Asura menjadi ketakutan Kekuatan Raja Femastitrin memang sangat dahsyat Apakah pertarungan ini sudah berakhir? Ujar salah satu pasukan Asura di situ Dan perlahan mulai terlihat, kini bekas dari serangan Raja Femastitrin membuat lubang yang besar di arena pertempuran itu Terlihat Raja Femastitrin di situ bertanya Mengapa Raja Gila diam saja? Apakah semangat tempurnya saat ini sudah padam karena ledakannya? Raja Femastitrin menilai kalau jarang sekali Asura yang mampu membakar semangat tempurnya terus-menerus Dan Raja Gila memang Asura yang sangat berbakat Sehingga ia pun menaruh harapan besar kepada Raja Gila Karena jika Raja Gila mampu menembus batasan kekuatannya Maka ia pasti akan bisa mengalahkannya Raja Femastitrin semakin mendekat dan merasa Kalau Raja Gila sangat menggairahkan untuknya Sehingga ia pun saat ini ingin memakan sang Raja Gila guys Tapi tiba-tiba Raja Gila pun membuka matanya dan berucap Sudah cukup kau bicara Hal itu sontak membuat Raja Femastitrin sangat kaget Karena ia mengira Raja Gila sudah mati Raja Gila pun langsung bangkit dengan aura kemarahan yang besar Dan mata yang menyala-nyala Aku disini bukan untuk memuaskanmu Akan tetapi aku disini untuk memenggal kepalamu Ujarnya Iya serak Raja Gila dengan perkasa langsung merobek Mantra kain hitam yang menjeratnya Dan mengatakan kalau ia akan menjadi Asura yang terkuat Raja Femastitrin sangat kaget melihat jiwa bertarung Raja Gila Yang dalam waktu singkat meningkat dengan sangat cepat Tanpa basa-basi Raja Gila pun langsung mencekik Raja seniornya itu Tak ada yang bisa menghentikanku Teriak Raja Gila Sambil akan mengempaskan Raja Fema Raja Gila berkata lagi Bukankah kau ingin mati di tanganku Sekarang aku akan mengabulkannya Melihat hal itu Raja Femastitrin bukannya takut Akan tetapi ia malah merasa senang Karena ia melihat jiwa bertempur Asura yang membara tanpa henti Karena memang inilah yang ia cari selama ini Ia berharap jiwa tempur Asura yang membara ini tak pernah padam Agar bisa menghancurkan semua yang ada di depannya tanpa ampun Bunuh para dewa dan bunuh semuanya Ujar Raja Femastitrin terhadap Raja Gila Dan Buk Seketika keluar asap ungu kemerahan yang keluar dari tanah berlubang Di mana mereka berada Yang artinya saat ini Raja Femastitrin telah dihabisi oleh Raja Gila guys Raja Gila pun berjalan naik ke atas dan keluar sebagai pemenang Terlihat ia telah membawa tiga kepala Raja Asura lainnya Yang telah diikatkan pada pinggangnya Sebagai bukti kalau ia adalah Asura terkuat Dan satu-satunya Raja Asura saat ini Para pasukan Raja Gila pun bersorak sore melihat hal itu Sedangkan para prajuris surga juga lega melihat kemenangan Raja Gila Nuna Huchi pun langsung menghampiri Sang Raja Gila Dan mengatakan kalau pasukan Raja Femastitrin sudah menyerah Apakah perang sudah berakhir? Tanya Sang Ratu Raja Gila pun tersenyum dan berkata Berakhir Aku baru saja pemanasan Mana bisa ini sudah berakhir Nuna Huchi pun langsung tertegun melihat hal itu Kini Aura membunuh Raja Gila semakin besar Tampak ia mengeluarkan tenaga dalam dari tangannya Hingga akhirnya ia pun mengangkat tangannya Dan Bleng Ia pun langsung menghancurkan tembok emas pelindung itu dengan sangat mudah guys Para prajuris yang berada di atasnya pun langsung terjatuh bersama kepingan-kepingan tembok itu Terlihat Guisa kemudian datang mendekat kepada Nuna Huchi Ia bertanya setelah ketika Raja terbunuh Apakah peperangan masih berlanjut? Dan mereka akan menghabisi para dewa Tampak wajah Nuna Huchi pun jadi serius Ia saat ini khawatir Raja saat ini lepas kendali Pertempuran terus menerus dengan mengalahkan tiga raja sekaligus Membuat jiwa tempur Raja Gila terbakar Sehingga ia pun tak dapat mengendalikan tubuhnya Dan tampaknya kini Sang Raja menjadi haus akan bertempuran Dan benar saja Raja Gila kini benar-benar lepas kendali Terlihat wajahnya pun semakin menyeramkan Persis seperti Lea dengan taring yang panjang Dan yang ia inginkan saat ini hanyalah bertarung Dia ingin membunuh semua dewa Dan jika ia telah membunuh para dewa Maka ia akan membantai semua yang ada di hadapannya Akan tetapi tiba-tiba terlihat bayangan hitam Yang langsung melesat datang kepada Raja Gila Tampak ia memegang sebuah pisau Yang ternyata itu adalah Suma guys Ia pun langsung menyerang ayahnya Hal itu membuat Raja Gila terkejut Dan ia langsung menepis serangan sumo itu Hingga membuat sumo terpental guys Suma kenapa kau disini? Teriak Sang Ayah Suma berkata kalau dengan bantuan Tata Gata Ia bisa pulih Apa kau ingat janjimu dengan Tata Gata? Ayah hentikan Pertempuran ini sudah selesai Teriak Suma Sang Ayah pun malah marah Dan ia menyuruh Suma agar jangan mengganggunya Akan tetapi Suma pun tetap bersikeras Untuk menghentikan ayahnya Aku katakan sekali lagi Suma Pergilah Jangan mengganggu ku Aku tak akan mengatakan lagi untuk yang ketiga kalinya Ucar Raja Gila Raja Gila yang telah terbakar jiwa tempurnya Kini melangkah maju Sedangkan Suma tetap berani menghadang ayahnya Ia mengatakan kalau akan menghentikan ayahnya dengan cara asura Akan tetapi Sang Ayah pun langsung mengancam Kalau siapa saja yang menghalanginya Maka akan mati Seketika Ia pun langsung menyerang Suma dengan pukulan yang sangat kuat Dengan cepat Suma masih bisa menghindar dan menyuruh ayahnya sekali lagi Agar cepat sadar Karena kalau tidak ini akan menghancurkan dirinya sendiri Suma disitu bertekad akan sekuat tenaga Membuat Sang Ayah tersadar kembali Bahkan jika ia harus mengorbankan nyawanya sekalipun Dan ia tak akan takut Raja Gila pun terus menyerang Suma Tapi Suma dengan cepat masih bisa menghindarinya Sang Ayah pun mengaku kalau gerakan putranya sangat cepat dan lincah Dan tak disangka Suma tiba-tiba sudah berada di belakang Raja Gila Dan langsung merangkul leher ayahnya Dan berusaha menguncinya dengan sekuat tenaga Bagus sekali kemampuanmu Tapi kau ingin membunuhku dengan cara seperti ini Sungguh kasihan sekali Dan ia mengancam kalau sebelum Suma melanjutkan tindakannya itu Dia akan mati Seketika Sang Raja pun langsung mengeluarkan aura pedangnya Seketika muncul tebasan-tebasan yang tak terlihat yang menyayat tubuh Suma Dan jika Suma tak segera melepaskan diri dari ayahnya Maka takutnya Suma bisa mati tersayat tebasan tak terlihat itu Dan serak-serak Beberapa tubuh Suma pun tersayat dan mengeluarkan darah Akan tetapi Suma tetap saja tak mau melepaskan tangannya sebelum ayahnya kembali tersadar Dan tak disangka dengan sekuat tenaga Suma mampu mengangkat tubuh ayahnya dan membawanya melompat ke udara Dan membantingnya ke tanah dengan sangat keras guys Ayah sadarlah atau kau akan mati Dan duar Bantingan itu menimbulkan ledakan yang besar di tanah Akan tetapi dirinya tetap saja merangkul sang ayah Dan tak akan melepaskan sang ayah sebelum ia tersadar Suma sebenarnya sadar setelah ini ayahnya akan semakin marah dan benar-benar membunuhnya Seketika ia pun langsung terbayang masa lalunya Saat dulu ia berlatih dan diawasi oleh ayahnya Ayahnya pun menilai kalau kemampuan Suma masih buruk Dan Suma pun meminta maaf Selesai berlatih terlihat Suma pun duduk dan merenung di atas bangunan Disitu dia sangat iri ketika melihat anak kecil yang digendong oleh ayahnya Yang menandakan kedekatan hubungan mereka Karena perhatian dan kasih sayang seorang ayah seperti itu Tak pernah didapatkan oleh Suma dari sang raja Sebenarnya keinginan Suma sangat sederhana Yang ia inginkan hanyalah ayahnya bisa lebih dekat dan memberi perhatian kepadanya Dan saat ini ketika Suma merangkul leher sang ayah Ia merasa cukup senang karena ia bisa sedekat ini dengan sang ayah Walaupun ia sebentar lagi akan mati Akan tetapi setidaknya ia bisa sedekat ini dengan ayahnya Raja gila yang saat ini sudah berdiri Dengan menghendong Suma pun tiba-tiba amarahnya meredah Suma apa yang kau lakukan masih belum turun juga Ujar sang ayah Mendengar hal itu Suma pun terkejut dan ia merasakan ayahnya saat ini mulai sadar dan kembali normal Ia pun langsung turun dari pundak ayahnya dan bertanya Ayah apakah dirimu sudah sadar Raja gila pun menjawab kalau barusan ia sedang bermimpi sedang dalam kobaran api Lalu ia mendengar suara Suma memanggil-manggilnya Lalu Suma berbicara dengan jiwa semangat juangnya Apa kamu tak apa-apa? Bagaimana dengan lukamu? Tanya sang ayah Suma pun menjawab kalau ia baik-baik saja Raja pun melihat Suma dengan mata tajamnya yang penuh dengan makna Lalu ia pun berjalan dan berkata Kalau dulu ia sering melihat ke atas menatap surga Karena ia selalu penasaran bagaimana surga itu Akan tetapi sekarang Raja gila telah melihatnya dengan jelas Tak ada yang spesial dan terlihat biasa saja Ia juga merasa kalau tempat ini tak layak untuk dihancurkan Ayo pergi Ucap Raja gila kepada putranya Suma pun langsung mengikuti ayahnya untuk meninggalkan tempat ini Akan tetapi sebelum itu Ia pun melirik ke belakang ke istana surga Dan disitu terlihat gurunya yang sedang memandanginya Dan tersenyum Suma pun langsung menundukkan kepalanya dan memberi hormat kepada gurunya Lalu ia pun pergi mengikuti ayahnya guys Terlihat mereka berdua pun berjalan untuk kembali berkumpul dengan para pejuangnya Nuna Huchi pun kaget melihat Suma disitu Begitu pula Suma yang terkejut melihat ibunya yang ternyata juga ikut kesini juga Raja gila pun disitu berdiri di depan para pejuang asuranya Dan dia berkata Wahai para asura yang telah menjadikan kuraja Dengarkanlah baik-baik Perang panjang dengan para dewa sekarang sudah berakhir Mulai sekarang permusuhan ini tak akan terjadi lagi di masa depan Ini adalah keputusanku Dan ini adalah hukum yang aku tetapkan Dan yang merasa keberatan silahkan berdiri dan maju kesini Guisa disitu pun sambil tersenyum mengatakan dengan pelan Kalau ia pasti akan menantang Raja gila Tapi itu masih beberapa tahun lagi dari sekarang Dan para pasukan asura dari tiga raja sebelumnya mulai kini Akan tunduk kepada Raja gila Dan tampaknya tak ada satupun asura yang maju Dan dengan itu maka hukum dari Raja gila saat ini sudah ditetapkan Karena mereka semua sudah menyetujuinya Sang Raja pun kemudian mengajak semua asura meninggalkan surga Dan kembali ke kerajaan masing-masing Seketika mereka pun langsung beranjak dan menunggangi kendaraannya masing-masing Dan mereka para asura pun pergi meninggalkan istana surga guys Melihat hal itu para prajurit surga pun merasa lega Dan Kaisar Sitian pun juga merasa senang Karena perang dengan asura sudah berakhir Jenderal Timur pun mendekat kepada Sang Kaisar Dan ia berkata kalau ia juga merasa lega Karena kasus terburuknya tidak terjadi Kaisar Sitian pun menganggap Kalau orang yang paling berjasa atas semua hasil yang memuaskan ini Adalah Tata Gata dan Dewa Sasin Jenderal Timur pun berkata kepada Kaisar Sitian Kalau kesuksesan itu bisa diraih Hanya dengan mempercayai sebuah pilihan yang telah ia pilih Tanpa keraguan sedikitpun Sang Kaisar pun setuju dengan hal itu Terlihat para tetua pun sangat bangga dengan keputusan Kaisar yang sangat bijaksana Dan kini peperangan dengan asura telah berakhir Akan tetapi Kaisar masih memikirkan satu hal yang belum selesai Yaitu permusuhan dengan Dewa Kegelapan Terlihat Tata Gata pun saat ini masih memandangi kepergian asura Lalu Yutau pun datang dan memuji Sang Dewa Rulai Ia kagum mengapa Tata Gata seolah-olah tahu kalau Suma akhirnya bisa menyadarkan ayahnya Ia pun bertanya apakah sengaja Suma dirawat di surga untuk mengantisipasi jika Sang Raja lepas kendali Apa ini semua sudah Anda prediksi dan perhitungkan baik-baik sejak awal? Tanya Yutau Dan Tata Gata pun menjawab kalau ia mengaku tak berpikiran sampai sejauh ini Dan mungkin ini murni karena keberuntungan saja Karena masa depan bukanlah hal yang bisa diprediksi Akan tetapi Tata Gata percaya bahwa dengan sebuah kebaikan Maka keberuntungan itu akan datang cepat atau lambat Perang memang sudah berakhir Akan tetapi satu hal yang tak boleh dilupakan Mereka adalah asura Sang Dewa Perang yang selalu haus akan peperangan Dan mungkin saja suatu saat nanti perjanjian ini akan dilanggar Akan tetapi semakin lama mereka mempertahankan perjanjian ini Maka itu semakin baik Dan untuk melakukan hal ini Maka harus ada orang yang menjaga perjanjian damai Dan di masa mendatang nanti Tata Gata akan menjadikan Yutau sebagai duta besar Untuk menjaga perjanjian damai ini dan berkomunikasi dengan asura Tata Gata kemudian mengajak Yutau pergi Karena masih ada banyak hal yang harus dilakukan sekarang Perang sudah berakhir Lalu ada masalah apa lagi Dewa? Tata Gata pun menjelaskan Kalau mereka sebagai Dewa Tak boleh hanya menunggu dan diam saja Sekarang dunia sudah menjadi gelap Dan para Dewa tak berdaya menjaga hal itu saat mereka berperang Maka mereka harus bangkit untuk melawan kegelapan Tata Gata pun saat ini juga sangat mengkhawatirkan Tan Sanza yang berada di tempat yang sangat jauh Dan mungkin saja mereka saat ini dalam bahaya Sin kemudian berpindah di istana Duyung Para siluman Duyung terlihat hidup bahagia Yang saat ini dipimpin oleh ratu sapir Yang mempunyai tubuh besar dan berbentuk gurita Terlihat disitu Bailang dan prajurit batu berteriak Karena dirinya saat ini sudah tak sabar untuk menunggu dan menyeberang ke sisi lain Bailang merasa kalau saat ini Shouyu dalam bahaya besar Sedangkan saat ini mereka disini hanya diam dan malah hidup sangat nyaman seperti ini Bailang pun disitu menyuruh Pak Kai untuk mengatakan sesuatu Dan dengan santai Pak Kai pun berkata Tidak melakukan apapun seperti ini itu tak berdosa kan Bailang pun langsung mengebrak meja Dan Wucing pun disitu langsung menyuruh Bailang untuk tetap tenang Karena memang sekarang tak ada yang bisa dilakukan selain menunggu air laut pasang Wucing pun disitu menjelaskan kalau semua orang saat ini juga sedang cemas Apalagi kakak Wukong juga sudah mati Dan itu membuat mereka sama-sama sedih Dan jika memang saat ini mereka bisa langsung pergi menuju ke sisi lain Maka Wucing pun akan maju duluan Mendengar hal itu Bailang pun meminta maaf atas sikapnya yang berlebihan ini Dan ia sadar kalau saat ini mereka lagi bersedih dan harus menunggu Bailang pun kemudian juga bertanya-tanya mengapa gurunya tak keluar kamar selama berhari-hari Apa yang guru lakukan selama ini Mereka pun menjadi khawatir karena gurunya jarang seperti ini Mereka semua pun langsung berlari untuk menemui gurunya Bailang dan Patkai pun berharap mereka bisa menghibur gurunya atas kematian Wukong Mereka pun langsung masuk ke ruangan sang guru Dan ternyata eh ternyata Saat ini Biksu Tong sedang asik bersenang-senang dengan para wanita cantik Bahkan terlihat sang guru pun sangat kegirangan Bermain kejar-kejaran dengan para cewek-cewek duyung disitu Hmm sungguh terlalu Terlihat Biksu Tong dengan mata tertutup berusaha menangkap wanita-wanita yang ada disitu Hingga akhirnya ia pun bersiap untuk menangkap salah satu wanita pilihannya Dan Hap Biksu Tong pun heran kenapa yang ia tangkap tubuhnya keras dan berotot Dan ternyata yang ia tangkap malah Bailang guys Ia langsung kaget dan segera membuka penutup matanya Ia pun terkejut dan langsung bertanya Apa yang dilakukan Bailang, Patke, dan Wucing disini Bailang pun langsung menjelaskan Kalau mereka kesini Mengira sang guru lagi bersedih dengan kematian Wukong Dan mereka kesini untuk menghiburnya Akan tetapi Biksu Tong pun malah mengatakan Kalau yang meninggal itu telah tiada Dan sebagai manusia Kita mempunyai kewajiban atas tubuh dan jiwa Mengasihani diri adalah kebaikan Apakah kau tidak lihat Bailang? Aku sangat sibuk katanya Waduh Dan demi menghilangkan rasa malunya Karena ia sudah ketahuan bersenang-senang dengan para duyung Biksu Tong beralasan Kalau dirinya hanya melakukan itu untuk memahami para duyung Karena duyung-duyung inilah yang nanti akan menolong mereka menyeberangi sisi lain Dan Biksu Tong mengaku Sudah bekerja keras melakukan hal ini selama beberapa hari Salah satu putri duyung pun membelas sang guru Kalau memang benar apa yang dikatakannya Ia pun langsung memeluk Biksu Tong Dan mengatakan kalau ia bersedia akan membantu dan memberikan yang terbaik Bailang pun dengan polosnya kagum dengan gurunya itu Yang ternyata diam-diam telah melakukan ini semua Demi mendapatkan bantuan dari putri duyung Patke yang mesum itu pun langsung berkata Guru sepertinya hal ini sangat sulit Aku akan membantumu Tidak perlu Jawab Biksu Tong Dan tiba-tiba Biksu Tong melihat ada sesuatu yang datang di luar Dan sedang menuju tempat itu dengan sangat cepat Bailang dan Patke pun juga terkejut melihat sesuatu itu sangat cepat sekali menuju ke situ Terlihat di luar memang ada beberapa pusaran yang datang dengan cepat Dan Belar Sesuatu itu langsung menghantam kaca tempat Biksu Tong berada hingga pecah Seketika air laut pun dengan cepat langsung masuk dan memenuhi tempat itu Biksu Tong segera bergegas keluar sambil tangannya menggandeng salah seorang putri duyung Terlihat putri duyung pun kaget dengan apa yang telah datang Dan Biksu Tong pun mengatakan kalau yang datang itu adalah pasukan hiu Pasukan hiu pun datang dengan jumlah yang sangat banyak Dan di atas dari salah satu hiu itu Ada seorang wanita duyung dengan mata yang peceh sebelah Guru besar Tan Sanjang Ternyata dirimu benar-benar ada di istana bawah laut Masih ingat denganku kan Sebenarnya siapa wanita duyung yang mirip baca laut itu guys Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di episode selanjutnya Sampai jumpa di episode selanjutnya Sampai jumpa di episode selanjutnya